Intro Pemirsa NU Online dimanapun Anda berada Senang sekali di siang kali ini bisa menyapa para pemirsa semua Saya akan bercerita tentang sosok yang harismatik di Indonesia Yaitu K.H.J. Sahal Mahfud Beliau seorang tokoh NU dan juga pernah menjadi ketua Majelis Ulama Indonesia Beliau merupakan murid daripada Sheikh Muhammad Yasin Al-Fadani Seorang ulama besar dan tentu akan melahirkan juga ulama besar Dikenal K.H. Sahal Mahfud ini sebagai ahli fikih dan juga ahli usul fikih Beliau dekat dengan K.H.M. Zubair dan para ulama sepuh lainnya Ada cerita menarik, beliau ternyata bukan cuma seorang fakih atau ahli usul fikih juga Tapi beliau juga seorang supi Ceritanya ini saya dapat dari Profesor Dr. Mujibur Rahman Rektor Uwin Antasari Banjermasin Pada saat itu orang tua beliau K.H.J. Jamhari Arashat Tokoh NU yang ada di Banjermasin Itu mengikuti acara NU Acaranya perkumpulan di Pulau Jawa Seperti itu Nah banyak tokoh-tokoh NU yang ada di Indonesia kumpul di satu tempat Nah di acara itu ada seorang ulama yang ditunjuk untuk memimpin doa Ulama itu adalah K.H. Sahal Mahfud Pada saat itu K.H. Sahal Mahfud tampil ke mana? Ke depan podium Atau di panggung seperti itu Nah kemudian K.H. Jamhari Arashat melihat K.H. Sahal Mahfud ini pakai celana Bukan ulama pada umumnya Kalau di Kalimantan itu pakai gamis atau pakai sagung seperti itu Maka beliau ada e'atirat di dalam hati Kok ulama seperti ini? Nah akhirnya sebelum K.H. Sahal Mahfud memimpin doa K.H. Sahal terlebih dahulu meminta maaf Mohon maaf kepada para undangan Wabil khusus Kepada tamu yang datang dari Banjarmasin Langsung pada saat itu K.H. Jamhari Arashat merasa Oh ternyata Akum batin tadi seperti itu Itu didengar oleh K.H. Sahal Mahfud Maka disini ulama-ulama kita luar biasa Mereka bukan cuma ahli dibilang fikih, usul fikih atau ilmu-ilmu zohir Tapi juga ilmu batin dan hati mereka itu bersih Sehingga Allah berikan pengetahuan tanpa adanya perantara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!